Secara pasangan calon presiden dan wakil Presiden Anies Baswedan, Mohamim Iskandar menanggapi hasil rekapitulasi Pilpres dari KPU. Anies Caimin mengaku akan mematangkan persiapan untuk mengajukan bugatan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan temuan dari tim hukumnya. Banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Timnas Amin. Semua ini nanti akan disampaikan oleh tim hukum kepada Mahkamah Konstitusi. Kami mempercayakan sepenuhnya proses ini kepada tim hukum yang dipimpin oleh Saudara Ari Yusuf Amir. Dan tentu dikawal dan didukung sepenuhnya oleh tim Amin di bawah kepemimpinan Kapten Muhammad Sawgi. Kami menyuruhkan kepada seluruh relawan dan pendukung, mari kita dukung sepenuhnya tim hukum berjuang di jalan konstitusional yang telah tersedia secara sah. Dan kita semua akan terus menjaga etika demokrasi, menjaga suasana kedamaian dan persatuan. Saudara-saudara sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ini yang tidak ingin kita temui di Indonesia. Kita tidak ingin ini terjadi. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik. Tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti, untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan mahkamah konstitusi. Ini ciri pribadi, ciri organisasi, dan ciri negara yang modern, yang matang, yang beradam.